Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa masih mengenai semarak peringatan HUT Republik Indonesia biasanya diperingati dengan upacara dan juga berlanjut dengan aneka perlombaan yang diikuti anak-anak hingga dewasa. Namun dalam kondisi yang masih diliputi pandemi COVID-19, lomba 17 Agustus yang biasanya diselenggarakan harus dihindari demi mengurangi potensi penularan virus. Lalu bagaimana, seperti apa lomba yang bisa dilakukan di tengah pandemi? Berikut kita simak liputannya. Panjat Pinang, Balap Karung, dan Tarik Tambang. Inilah beberapa jenis perlombaan yang biasanya menjadi magnet warga untuk turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Tapi di tengah pandemi COVID-19 yang jauh dari usai, perlombaan ini justru rawan menjadi arena penularan virus. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan selektif mengikuti lomba. Beberapa perlombaan yang aman diikuti dalam kondisi pandemi COVID-19, sebagian besar dilaksanakan secara virtual. Di antaranya, lomba kreasi masker, yakni membuat dan menghiasi masker sebagai perlengkapan utama melindungi diri dari COVID-19. Penilaian dapat dilakukan melalui voting digital. Berikutnya, ada lomba cuci tangan yang benar. Ini merupakan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, dan lomba dapat dilakukan secara langsung maupun berupa video. Alternatif lainnya, yakni lomba menulis. Kegiatan ini memberi ruang untuk berekspresi dalam menulis, dan perlombaan dan penilaian dapat dilakukan melalui online. Lomba baca puisi juga bisa menjadi pilihan dalam menyampaikan ide sesuai tema. Perlombaan dan penilaian dapat dilakukan melalui online. Yang juga kekinian adalah lomba game online atau e-sport. Ini merupakan alternatif perlombaan yang bisa diikuti dari rumah dengan batasan tertentu. Tak ketinggalan lomba membuat konten kreatif. Kompetisi kreasi video bertema kemerdekaan Indonesia di berbagai platform media sosial. Dan ada lomba fotografi dengan pemilihan tema tertentu juga bisa diselenggarakan melalui media sosial. Sebelum mengimbau warga untuk cermat mengikuti perlombaan di tengah pandemi, pemerintah juga telah membuat penyesuaian dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kali ini, upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih hanya dihadiri enam peserta. Yakni, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Bambang Susatyo sebagai pembaca teks proklamasi, Menteri Agama Fakhrul Razi sebagai pembaca doa, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Para menteri dan kepala daerah akan mengikuti upacara secara virtual. Tahun ini hanya akan ada tiga orang Paski Braka, yang merupakan Paski Braka 2019, karena tidak ada seleksi bagi Paski Braka 2020.